Sekolah 3 Bahasa Puhuaskul Purwokerto adakan Chinese Culture Festival Puhuaskul Purwokerto di gedung SMA Puhuaskul. Berbagai pagelaran seni budaya Tionghoa dipamerkan dengan tema Melalui Budaya Membangun Persahabatan, mempersembahkan kolaborasi lokal Indonesia dengan Tionghoa. Sekolah 3 Bahasa Puhuaskul Purwokerto, Jawa Tengah mengadakan Chinese Culture Festival Puhuaskul Purwokerto Rabu 9 Agustus hingga 14 Agustus 2023. Festival mengusung tema Melalui Budaya Membangun Persahabatan ini menampilkan semua karya siswa Puhuwa dalam galeri kreatif bernuansa Tiongkok. Pagelaran ini berupa karya ilmu kebudayaan Tionghoa, seni lukisan tradisional Tionghoa, seni kaligrafi mandarin, seni wayang khas Tiongkok, seni kerajinan, dan seni potong kertas yang termasuk ke dalam salah satu peninggalan budaya bersejarah Tiongkok kategori tak benda. Acara ini dihadiri Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tirlastiono, Direktur Puhuaskul Centau Lausi, tujuannya yakni untuk menjalin kerjasama antarbudaya di dunia pendidikan dengan pemerintah Tiongkok. Ditampilkan juga salah satunya pentas seni kolaborasi lokal Indonesia, wayang Indonesia, dan wayang Tionghoa. Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tirlastiono mengatakan, jika antarbudaya tidak ada sekat sehingga budaya Indonesia dan Tiongkok bisa saling mengenal. Ya kalau Puhuwa itu kan sekolahnya, sekolah memang aslinya dulu sekolah Tiongkok ya, sekolah Cina. Kemudian melubur sebagai sekolah yang tidak inklusif lagi, tapi sudah menjadi bulan, bukan inklusif hanya untuk Cina. Tapi semuanya ada di sini. Jadi dengan budaya Cina ini, dulu waktu tahun baru Cina, saya pernah meminta kepada Puhuwa supaya budayanya dikolaborasikan. Pada saat event-event seperti dikolaborasikan dan budaya lokal di sini. Dan ini saya lihat tadi di depan sudah ada gamelan. Nanti di samping ada tari-tari yang Cina, juga ada tarian-tari yang Cina. Pak Alpunga ini simbol apa Pak? Simbol dari kerukunan Bineka Tunggal Liga. Harapan saya sekolah-sekolah swasta itu juga membuka diri di sini. Jangan eksklusif, jadi semua bisa masuk. Di sini bahkan informasinya dari Pak Yudi, nanti akan ada beberapa rumah ibadah di sini. Jadi ada gereja, ada masjid, jadi ada yang muslim di sini juga bisa sholat di sini. Tetap menjalankan ibadah di sini. Artinya penting untuk keberagaman dan bersama? Ya, penting untuk kebenekan Tunggal Liga. Sekretaris Jayasan Putra Harapan Kartika Widjaya menjelaskan, event tersebut sebagai event yang sangat visioner karena telah dirintis sejak tahun 2016 oleh Puhuwa bersama government di Tiongkok. Puhuwa bersama dengan government di Tiongkok, yaitu Ningxia Hui, Autonomous Region Divisi China Overseas Exchange Association. Jadi kami merintis sejak tahun 2016, kemudian mereka mengamati keseriusan dari dua sekolah seperti apa. Tiap tahun kami dievaluasi, sehingga akhirnya 2023 ini mereka mengirim spesial 12 UU dan dua dari staf government untuk memberikan satu pengajaran pendidikan seni budaya dan olahraga di Buhuwa. Jadi 12 UU ini tiga muslim yang sembilan-bun muslim, mereka diseleksi dari 200 guru di Provinsi Indonesia. Jadi ini yang dikirim sini adalah yang terbaik. Jadi kita lihat pertunjukannya sungguh luar biasa. Dan dalam waktu ini masih sampai dengan tanggal 13. Nah, anak-anak kita lihat begitu cepat belajar. Baik dalam kerajinan, tarian, musuh. Alangkah indahnya kita sebagai bahasa Indonesia bisa mengisi waktu anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang internasional dengan tetap mempertahankan belajar budaya lokal. Wayang tadi kita lihat, wayang kulit kita kolaborasi dengan wayang kulit dari China. Itu luar biasa. Baru pernah. Terus ada yang menarik, satu lagi. Nanti saya kan ngobrol berdua dengan kompet. Sementara, Direktur Puah School, Centau Lausi, mengatakan, sebagai lembaga pendidikan yang mengusung multikultural, Puah School mendorong keberagaman budaya melalui keahlian berbahasa asing, sekaligus budaya sebagai medium pembentuk karakter. Dari festival ini, budaya Indonesia dan budaya Tionghoa dapat saling mengenal satu dengan lainnya. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartagan.